Mace rat ornament, ya Mace ya, çok bern Presents Hilgers can you say it again? H-Hil Hill HERS ha 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 according to you Mace Hilgers sudah belajar bahasa Indonesia dengan temen satu klubnya FC 20 Mesil Gers, ungkap bagaimana reaksi teman satu timnya dengan rekabah dirinya, akan gabung dengan tim Nasi Indonesia Calon pemain naturalisasi Mesil Gers nampaknya sudah di depan mata, akan menjadi warga negara Indonesia atau WNI Tinggal menunggu pengambilan sumpah WNI, BKFC 20 itu akan mengantongi pasport Indonesia Sebelumnya dikabarkan bahwa permohonan pengejuan dua calon pemain naturalisasi tim Nasi Indonesia Yakni Mesil Gers dan Eliano Reinders telah disetujui oleh DPR RI selasa 17 September 2024 Pihak PSSI juga telah mengumumkan bahwa pengambilan sumpah WNI, Hilgers dan Reinders akan dilakukan di Belanda pekan ini Mengenai perpindahannya ke squad Garuda, ternyata Hilgers sudah buka-bukaan di hadapan media Belanda Hal itu diungkapkannya dalam sesi wawancara bersama dengan media resmi klubnya YouTube FC 20 Pemain 23 tahun itu mengumumkan bahwa dirinya akan segera berganti ke warga negara Dia mengaku menjadi bagian dari tim Nasi Indonesia merupakan keinginan dan keputusan yang diambilnya Selain itu, Mesil Gers terlihat bahagia dan senang ketika dirinya akan segera menjadi bagian dari tim Nasi Indonesia Pengkapan bahagiannya dia belajar bahasa Indonesia dan terlihat mengajari bahasa Indonesia teman-temannya di klub FC 20 dalam ruang ganti Selamat siang, ucap teman-teman Mesil Gers dalam ruang ganti pemain Berbeda dengan Mesil Gers, Jacin Habner justru mendapatkan kabar kurang baik Jacin Habner rupanya sedang memasuki fase menurun di level klub bersama Wolverhampton Wanderers Musim lalu, baik tim Nasi Indonesia itu merupakan baik terbaik di Akademi dan menjabat kapten tim Wolves U21 Prophek Habner saat itu tampak kira saat ia juga tampil gemilang bersama tim Nasi Indonesia di level internasional Sayangnya pada musim 2024-2025, karir Sang Bekidal bersama tim Serigala terlihat buntu Semua bermula dari peminjaman ke Ferezo Osaka yang tak membuahkan hasil memuaskan Ia gagal mendapat peran utama di klub Jepang dan Wolves langsung memanggilnya pulang pada Juli, 4 bulan setelah dipinjamkan Meskipun Jacin Habner mendapatkan kabar kurang baik, akhir-akhir ini dia sangat aktif di media sosial Salah satunya, dia mengunggah kegiatannya di dalam sebuah ruangan gym sambil membawa bola Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Selamat menikmati